selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita tahu hanya dengan rahmatnya kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada hari ini insyaallah siapa yang puasa hari ini? ada yang enggak puasa? masyaallah berarti semuanya puasa nih insyaallah masyaallah semoga Allah mudahkan puasanya sampai akhir nanti jadi insyaallah kita libur besok ya kan? udah tahu semuanya? tahu ya besok sampai tanggal 22 Mei bener? jadi manfaatkanlah hari liburnya itu betul-betul istirahat gitu karena ini di akhir Ramadan dan jadi ustazah harap kita semua lebih fokus lagi untuk beribadah ya kan? baca Al-Quran-nya kiamul layil-nya puasanya kalau misalnya sekolah kan mungkin ada alasan ini capek mau tidur gitu kan enggak sekolah nih jadi berbanyak baca Al-Quran bantuin Umi bantuin mamanya siapa yang disini bantuin mamanya kalau mau buka puasa? enggak ada ada kan? iya walaupun enggak usah masak-masak misalnya siapin piringnya atau siapin gelasnya siapin cuci tangannya sebisanya dibantu Uminya dibantu diringankan pekerjaan Uminya udah selesai materi kita insya Allah karena nanti setelah masuk kita ujian ya kan? ujian 4 yang buat soalnya mungkin ustad jadi Ustazah belum dapat kisih-kisihnya nanti insya Allah kalau udah dapat langsung Ustazah share ya untuk liburan ini udah liburan aja dulu enggak usah enggak usah dipikirkan ujiannya oke? nanti kalau udah masuk baru belajar lagi oke-oke-oke liburan-liburan jadi selama masa liburan Ustazah kepikiran Antuna kan sekarang lagi baca Al-Quran kan? lagi program baca Al-Quran kan? mau hatam kan? betul? iya jadi Ustazah mau Antuna tulis eh enggak usah ditulis kalau Antuna bisa di-edit di handphone edit aja nanti Ustazah kirim file-nya ya ini Ustazah tunjukkan dulu yang udah Ustazah buat Ustazah mau Antuna isi Antuna edit nampak ini yang Ustazah buka ini nampak berisik ya di kantor ini berisik enggak? dengar berisiknya atau suara-suara jelas? suara-suara jelas berisiknya juga jelas jurnal Ramadanku nama nama Antuna ya kan? terus ini disini amalunkoimah artinya to do list maksudnya adalah agenda Antuna nggak usah meriah-meriah Ustazah mau Antuna tulis aja Antuna sholat subuh biasanya baca Al-Quran itu setelah sholat atau ada waktu tertentu untuk baca Al-Qurannya coba Nayla Nayla Trihapsari Nayla baca Al-Qurannya setelah selesai sholat atau khusus dari maghrib ke isya gitu misalnya selesai sholat dicicil gitu ya kalau Kalisha siapa yang baca Al-Qurannya khusus gitu ada waktu khususnya entah malam atau sebelum sholat subuh sebelum sahur gitu ada siapa Anasha Hilwani 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 baca Al-Qurannya kapan sayang iya lebih enak malam baca Al-Qurannya kan satu just bisa sekali duduk nggak terasa bagus juga yang setiap sholat itu bagus juga bagus juga yang malam bagus habis bangun tidur sholat tahajud terus baca Al-Qurannya juga bagus selesai antun baca Al-Qurannya tolong tulis disitu ditulis disitu berapa lembar ya halamannya halamannya aja halamannya aja misalnya halaman 103 sampai 108 gitu ini berarti semuanya insyaallah udah just 23 Masya Allah Masya Allah Barakallahu Fikunna semoga Allah balas semua amal ibadah Antuna yang Antuna kerjakan dengan ikhlas itu dengan pahala yang besar di sisi Allah amin bisa tolong Antuna tuliskan disitu boleh di print boleh Antuna edit aja di handphone tapi perharinya jangan lupa ditulis ya nanti setelah masuk baru kumpulkan bisa insyaallah ya iya bisa atau kayak mau buat ke story whatsapp kan nanti bisa ada bacaan tekstnya gitu kan tinggal Antuna ketik aja atau ke story ig bisa atau kalau malas kalau mau ininya kalau mau apa namanya simple tulis aja di buku gak apa-apa ya tapi jangan lupa satu hari satu halaman ya satu halaman maksudnya satu halaman buku itu untuk satu hari misalnya Antuna satu hari ada enam kali baca nih setiap setiap sholat kan lima kali baru malam-malam sekali tuh kan enam kali berarti enam nomor besoknya dilembar sebaliknya paham maksud Usazah paham ya ini sebenarnya cuma untuk pengingat Antuna jadi bukan tugas supaya Antuna lebih istiqomah juga ya berat berat gak ini Usazah maunya berat gak enggak kan betul nanti berat nanti mau bobo aja gak usah tulis-tulis enggak apa-apa kan iya biar Antuna terbiasa nanti enggak di sekolah pun selain SMA atau kuliah Antuna tulis sendiri agendanya oke disini punya Instagram semua enggak Hilma nih Masya Allah gak apa-apa yang punya boleh lah nanti tolong nanti kalau Antuna mau isi mau Antuna coret-coret gitu baru masukin SG tag Usazah ya follow Usazah ya nanti Usazah repost oke biar anak Ulu Nuh makin keren oke ini Usazah tunjukkan ya nampak coba Alia Alia coba Alia baca Alia minggu nanti Antuna pilih trawek gak tinggal misalnya gitu dibuletin atau lemes seharian buletin lemes sehariannya oke baru tag geng virtual virtual kamu Alia tag lah Kak Rania nanti nanti Usazah kirim gambarnya ini di grup ya follow Usazah nanti Usazah fallback terus tag Usazah nanti Usazah repost oke Barakallahu Fikun Najamian apalah yang mau kita bahas lagi apa Kak gak jelas Usazah oh ini Usazah tulis di chat ya oh yang belum absen tolong absen ke grup ya itu Usazah ketik nanti boleh di ituin di follow oke ya oh gak usah kalau dikirim ke Usazah setiap harinya jadi kayak tugas kan jadi kayak beban ya kan orang mau golek-golek kok liburan ya kan enak aja Usazah nurul kasih tugas nanti aja pas udah masuk insyaallah kita bertemu lagi kalau memang masih ada umurnya baru kirim ke Usazah atau nanti Usazah lihat pas di zoom ya sudah mau membebankan antun liburan-liburan ada yang mau ditanya lagi pelajaran atau apapun THR THR yang mana materinya yang belum Antuna paham coba Usazah Usazah rasa anak ikhwan baru sampai walk off sama Ibe tidak kita udah jauh kan kita udah nabur ya kan nanti Usazah konfirmasi ke Ustadz terus sampai mana materinya insyaallah kalau Usazah yang buat soalnya susah atau mudah coba jujur kalau Usazah yang buat soalnya susah atau mudah susah sikit lah ya kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati